Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Gigi, di Mata Goliah, Praktikum dan yang berdasarkan Ibu Gigi ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sendiri percobaan yang berjudul IKIDA. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang karakteristik IKIDA, reaksi-reaksi yang terjadi pada IKIDA, dan juga analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, seperti biasa pada petugas, nanti ini saya akan dibantu oleh dua student staff, yaitu Kak Fina dan Kak Ekstern. Nah, yuk mari kita ikuti bagaimana peserta petugas kita. Halo teman-teman semua, tidak terasa kita sudah di praktikum yang terakhir, ya itu praktikum pas 4. Nah, praktikum kita hari ini judulnya adalah IKIDA. Ada 3-3 pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah mempelajari sifat dan karakteristik dari lipid. Yang kedua, mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada lipid. Dan yang ketiga, menganalisis lipid secara kualitatif dan kuantitatif. Yuk, langsung saja kita mulai praktikumnya. Lipid adalah kelompok besar dan beragam senyawa organik yang terjadi secara alami. Lipid larut dalam pelarut organik nonpolar, contohnya ether, chlorofol, aceton, dan benzena, dan tidak larut dalam air atau disebut hidrofobik. Lipid dapat dikelompokkan dalam dua golongan utama, yaitu lipid sederhana dan senyawa lipid kompleks. Steroid dan vitamin yang larut dalam lipid juga digolongkan dalam turunan lipid. Lemak dan minyak merupakan lipida sederhana. Lemak pada suhu kamar berbentuk padat, sedangkan minyak pada suhu kamar berbentuk cair. Lemak dan minyak merupakan bagian terbesar dan terpenting dari bahan makanan. Lipid terdiri dari unit berulang yang disebut asam lemak. Asam lemak adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia CH3CH2N-COOH, di mana N berkisar antara 2 hingga 28 dan merupakan bilangan genap. Ada dua jenis tipe asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dalam asam lemak jenuh, atom karbon terikat pada atom hidrogen sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan molekul untuk membentuk rantai lurus. Rantai lurus dapat tersusun sangat erat, sehingga dapat menyimpan energi dalam bentuk kompak. Hal ini menjelaskan mengapa asam lemak jenuh berbentuk padatan pada suhu kamar. Hewan menggunakan asam lemak jenuh untuk menyimpan energi. Dalam asam lemak tak jenuh, beberapa atom karbon tidak terikat pada atom hidrogen sebanyak mungkin, karena kehadiran satu atau lebih ikatan ganda dalam rantai karbon. Sebaliknya, mereka terikat pada kelompok atom lainnya. Hal ini menyebabkan rantai berbentuk menekuk. Rantai bengkok tidak dapat dikemas bersama sangat erat, sehingga asam lemak tak jenuh adalah cairan pada suhu kamar. Percobaan ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama, analisis kualitatif lipida, dan bagian kedua, analisis kuantitatif lipida. Bagian pertama, analisis kualitatif lipida. A. Kelarutan lipida. Alat yang digunakan, kaca arloji, gelas kimia, pipet petes, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan, asam butirat, asam stearat, margarin, minyak zaitun, fosfolipid atau lecithin telur, aseton, etanol, klorofom, ether, dan kertas saring. Untuk bagian B, uji asam lemak. Alat yang digunakan adalah gelas kimia, hot plate, batang pengaduk, pipet tetes, gelas ukur, dan tabung reaksi. Untuk bahan yang digunakan, adalah margarin, minyak zaitun, asam stearat, larutan KOH dalam alkohol 10%, asam klorida pekat, larutan phenolphthalein 1%, larutan NOH 0,1N, kalsium klorida 5%, magnesium klorida 5%, dan timbal nitrat 5%. Bagian kedua, analisis kuantitatif lipida. A, penentuan angka peroksida. Alat yang digunakan yaitu neraca digital, Erlenmeyer, gelas kimia, buret, gelas ukur, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan, yaitu minyak zaitun, larutan asam asetat dan klorofom dengan perbandingan 3 banding 2, larutan KI jenu, larutan NA2S2O3 0,1N, dan larutan pati 1%. Untuk bagian B, penentuan asam lemak bebas, alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, gelas kimia, buret, gelas ukur, dan pipet tetes. Untuk bahannya, ada larutan NAOH 0,1N, larutan standar oksalat 0,1N, indikator PP 1%, dan etanol 96%. Larutkan masing-masing asam lemak dan lipid, pada pelarut asekton, etanol, klorofom, dan ether, pada kaca arlomi yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Letak menonton Goyangkan Terima kasih telah menonton Langkah menonton Goyangkan Beberapa menonton Terima menonton Kemudian Terima menonton Menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton 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 Menonton